hai oke kawan jumpa lagi ya bareng gua Zen dan kali ini video selanjutnya gua mau bagiin caranya gimana meningkatin level rumah atau homestead jika kalian ada notifikasi yang tadi pertama video ditampilkan itu ya yang di sini nih Nah kali ini gua bakalan ngasih tahu gimana caranya ngilangin itu tulisan ya Oke pertama-tama kalian buka itu nah sini kalian buka nah setelah itu kalian baca dulu ya namanya buat memainkan pastinya kalian belum tahap Hai sama seperti saya tapi saya sudah tahu sih mungkin hampir sama ini game kayak life after guys nah selanjutnya di situ ada tulisannya coba kita cek dulu kedalem ya guys hai 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 Oke kita buka-buka dulu ini misi Hai apa tutorial Hai selanjutnya kita coba buka lacak misi ya hai 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 Oke kita close aja hai 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 coba kita cari-cari aja dulu ya guys kita selesaikan misinya hai 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 kita disuruh ke toko klontong buat kalian yang tadi penasaran ya misalkan kalian di level 15 nih kok saya nggak bisa naik lagi bentuk di level 15 nah nggak usah khawatir bakalan gua kasih tahu caranya gimana buat lu yang kebingungan buat lu yang kebingungan ataupun nggak tahu ataupun baru pertama kali main ini game modelan survival kayak gini ya guys Hai karena memang kalau game survival itu kita harus main gitu otaknya bener-bener harus peka gitu punya apa yang dari mulai kita buat kita harus cari bahan seperti kayak nebang pohon terus mukulin batu biar dapat batu jenis apa gitu kalau pohon kayu jenis apa di dalamnya bunuh hewan dapetin item apa dan bunuh zombie dan masih banyak lainnya ya guys nah disitu bahan-bahan yang kita hasilkan tadi dari kita bahwa mencari sumber daya dari barang-barang type on dan sebagainya Nah itu kita bisa kraft ataupun kita bisa buat misalkan kayak kita bikin senjata nih ataupun bikin tembok lah kalau tembok kan dari kayu kita pasti bahannya kayu aja kan kalau misalkan kayak senjata ataupun armor pastinya banyak guys bahan-bahan yang perlu kita buat nah disitu makanya kita harus pelajari waduh ada babi lagi babi-babi dasar habun waduh babinya mati dong gigit keluar nah kayak ini contohnya ya guys nah disitu dia ada gigi hewan ya dari babi itu kulit hewan kalau gigi hewan itu kayak kemungkinan berapa persen gitu karena sebab dia beda tuh beri biru tulisannya kalau kayak daging mungkin mungkin gampang dapatnya karena apa ya bisa dibilang red ataupun kemungkinan lah muncul ataupun kemungkinan dapat itu yang baru hijau merah ke hijau biru dan mungkin masih ada light lagi ya Nah dari situ kalian harus ya itu harus tebang pohon misalkan ada barang biru berarti berapa kali pohon itu kalian tebang melihat barang biru tersebut ya guys nah barang biru tersebut kan tergantung fungsi kalian untuk apa itu misalkan disitu terteranya Oh ngumpulin gigi babi hewan bisa bikin apa ya misalkan kain gitu lah ya nah dari situ nah dari situ kalau misalkan batu bisa bikin Hai apa gitu nah kayak ini lem super nih ini dia bisa bikin kayak kalau nggak salah itu bata apa ya ya bata dia Hai juga bukan lem super sama tanah liat Iya nah itu nah itu lem super kalau enggak lem super tanah liat kalau enggak lem super sama kayu Hai halo halo kalau enggak lem super sama batu itu buat bikin Hai bata bat batakol lah kayak gitu nah kayak gini nih kalian wajib nih kalian kumpulin nih ya bahan-bahannya nah kalian beli-beli buat apa buat cadangan gitu stok kalian taruh aja itu di lemari penyimpanan nah kalian buat yang banyak lemari penyimpanan biar kalian kalian bisa menyimpan barang-barang lebih banyak lagi gitu soalnya kan tas nggak mungkin bisa muat banyak kan guys pastinya berapa slot aja ataupun berapa jumlah kapasitas yang bisa kita simpan nah kita beli-beli aja udah pokoknya kita kita pereka trakata perunggu merah termili con vermos licon atau sumen atau pipa baja talibaja kita beli mungkin ini game hampir sama ya kayak game sebelah itu buatan netis game lifehouter mungkin bisa aja kita bisa jualan gitu guys ya tapi kan karena gua baru main nih ya nih game gua belum tahu gitu bisa apa enggaknya kita jualan ya senjata armor terus bahan-bahan mentah lainnya makanya itu kalian tonton aja video gua yang gua bagi ya dari video sebelumnya mungkin gua jarang gitu ngobrol tapi kan gua masih tetap bagian video yang sesuai amat topik gua ya misalnya cara buat rumah gitu ya gua tunjukin caranya atau cara buat senjata ya gua tunjukin nah kali ini kita beli aja ini bahan-bahan buat masak oke kita lanjut ke toko-toko nah disini kalian bisa lihat nih disini ada toko tuh ya nah dia jualan jualan senjata mungkin yang jualan itu senjata itu mungkin player player yang udah level gede ya mungkin udah punya bahan-bahannya dari dia quest entah itu apa bunuh zombie atau gimana kan pastinya ada quest misi 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 gitu kan nah oke kita close aja kita coba ditelah lagi oh ini titel kayaknya berdapetin harus kumpulin medal itu ya guys yang di atas kiri pojok kurang tahu ada efeknya apa enggak titel oke buat kalian yang belum subscribe ataupun like comment mohon subscribe ya guys ataupun comment buat kalian yang ingin bertanya gitu seputar game ini ataupun yang kebingungan cara oh main gimana lanjut lagi nah kita tingkatin aja ini level yang macam dan kill jadi ini buat mungkin nambah damage di bom atau penjempel main mungkin tampilan digital ya kita bisa buka itu kalian yang ada di tubuh kita bisa buka lagi memang oh ini buat logis canggih semacam physical penetrasion ya kurangin berapa persen gitu ternyata masih banyak juga nah itu sedikit pokoknya buat untuk 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 kupon atau bisa buka dan menyaksikan video ini kita bisa bagikan atau buka lagi oke kita tidur ya di dari oke silver juga kita butuh mungkin buat naikin talent pakai silver juga Hermia ya buat beli silver juga nah ningkatin juga pakai silver lumayan bagus nah disini gua masih penasaran ini yang nyempengan itu namanya apa jadinya gua nggak pakai semuanya guys nah disini kan bisa aja senjatanya kita bisa atau buka lagi buat solid rifle itu kayak akal kayaknya atau kayaknya gua nggak pakai ini gua sempat aja dulu buat mandi heli itu kayaknya seperti orang-orang edit aja mandinya sambil tiduran oke kita balik lagi guys habis mandi kita tidur daripada kita naik motor ini nah kita upgrade aja tidur caranya buat kalian yang emang bingungan tadi gimana sih caranya kok ada notifikasi homestead tapi kita tidak tahu nah disitu kalian butuh lembaran untuk batmallow yang tadi buat upgrade level homestead atau rumah lah ya nah biar ini level 1 ke level 2 level 3 suruh apalagi nah kalian wajib ini guys ternyata kita boleh disuruh ke kalian lepang pohon atau nguli-nguli suruh beli lem aduh terus di tanah kalian lihat nggak mau keluar buat bikin lembaran sama batako tadi ya oke kita disuruh bersihkan sepatu sama tanah lihat emang terlalu tambah lembaran tadi lem sama kayu abang-abang nah dari bahan-bahan ini yang setengah jadi nih nah kalian bisa bikin tuh itu malu saya tapi kurang tahu ya kalau dari alat yang tadi workbench oke kita si dia tanya sama bisa buat apa alat-alat tadi yang nyata itu senjata tong harmon disitu soalnya kadang setiap alat itu beda-beda fungsinya mungkin kita simpan lagi dulu saya ada disini gua teman down saksikan video selanjutnya alasan kenapa gue jadi judul kalian buat kalian yang penasaran tentang apa ataupun tutorial game ini penyimpanan dan semuanya sebagainya itu pokoknya subscribe like kalau disini nah yang sekian terima kasih semua semua tuh kalian pilih yang penyimpanan nah disitu kalian bisa nyimpan barang kalian lambang kapasitas penyimpanan kalian guys nah disini kalian bisa yang suka apa disini rumah ya guys kalian bisa bikin rumah bisa bikin furnitur percantik ruangan lah ya nah 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 itu penyimpanan nah ini dia fungsi yang buat nambah kapasitas penyimpanan kalian ya buat nyimpan barang-barang kalian yang udah penuh di tas makanya itu kalian wajib nah buat bikin bahan-bahan mentah kayak lembaran ataupun bata kita lihat ya itu fungsinya dia buat nambah penyimpanan kalian kita upgrade lagi guys mantap wuhh belum bisa ternyata ya nah video selanjutnya gimana caranya kita mendapatkan territory ya nanti disitu kalian pasti kebingungan yang sempat territory ini nanti gua bakalan kasih tau territory gua pikir territory itu ternyata bukan nanti gua bakalan atau video territory yang gua maksud ini buat level 4 ke level 4 ke 3 itu pokoknya jangan lupa subscribe like comment dan share biar kalian paham gimana cara main game ini buat kalian yang suka game-game zombie sekian video dari gua saya Saint Hope terima kasih semoga sehat selalu guys bye-bye saya terima kasih Terima kasih.